Intro Hasnawati Sinaga beserta kedua orang anaknya berteriak histeris ketika pihak pengadilan negeri Batam ingin melakukan pengosongan rumahnya yang berlokasi di permantaman Lestari Blok A8 No. 22, Batu Aji. Kejadian eksekusi ini terjadi berawal dari tunggakan cicilan pembayaran rumah kepada pihak Bank BPR. Hasnawati selama setahun terakhir menunggak dan selama setahun tidak membayar cicilan rumah, namun ia tidak pernah mendapatkan surat teguran dari pihak BPR. Di sini tidak ada keadilan, karena pihak-pihak dari PN tanpa mengambil putusan, tanpa mengambil mediasi dengan saya dari pihak BPR, mereka memaksa saya lah, termasuk memaksa saya harus keluar dari rumah setelah eksekusi pertama, kedua yang dilakukan mereka, ini yang ketiga, tapi hari ini mereka belum datang sesuai jam yang mereka tentukan. Yang bermasalah dengan BPR-BPR yang hanya semena-mena membuat denda-denda. Jadi tolong nanti OJK-OJK. Tindakan apa yang dilakukan sekarang? Tindakan yang kami lakukan, kami sudah membuat gugatan ke pengadilan negeri perlawanan hukum, melawan BPR dan KPDN. Hasnawati Sinaga selaku korban eksekusi rumah meminta keadilan dari pihak yang terkait atas masalah yang menimpa dirinya bersama dengan keluarganya. Hasnawati Sinaga juga menjelaskan bahwa adanya eksekusi dari pihak pengadilan membuat kedua anaknya takut berada di rumah dan terganggu dalam proses belajar. Hasnawati Sinaga merasa tidak ada keadilan dari pihak bank BPR dan pengadilan tanpa adanya mediasi untuk memaksa Hasnawati Sinaga dan keluarganya untuk meninggalkan rumah tersebut. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.